Jadi para pemirsa semuanya Alhamdulillah jin yang selama ini menguasai Bapak ini tadi sempat tidak mau keluar dan sempat mengajak berkelahi tapi Alhamdulillah diberikan pertolongan oleh Allah dapat mengalahkan dia kemudian dia berjanji mau masuk agama Islam yaitu kita tidak bisa menilai mereka kebohongannya dari mana ya kita mempercayai ucapannya Tapi kadang dia mengaku Islam tapi nanti juga pura-pura keluar jadi bahayanya semacam itu makanya ucapan bahasa jin itu tidak bisa dijadikan pegangan atau hujah bagi manusia yang mudah-mudahan nanti setelah mau masuk agama Islam keluar semuanya Kemudian bagaimana cara mengetahui kita keluar atau tidak yang tadi reaksi tubuhnya kaku ada yang sakit ketika dia benar-benar keluar insya Allah nanti sudah rasa-rasa yang sakit yang aneh-aneh itu hilang dari tubuh orang tersebut itu biasanya semacam itu ya betul ambasnya ditotok dikuatnya anak-anak ah eh ah ah Allah ah ilaha ilaha ilaho wa ashadu wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah putusan Allah saya bersumpah akan keluar dari tubuh ini dan berjanji tidak akan kembali lagi apabila saya mengingkari janji saya saya bersedia diadab dilangan oleh Allah astagfirullahaladzim wa adubu ilaihi eh rasanya sih saya mencapai sadar panas yang panas apa nih di sini ya orang mari panas berarti sirol ya lebih sampai jatuh-jatuh ayo ada dari siro ngapusik uwi konangan mbak awak mudik lorong di panas itu berarti orang niat sokot artimu siro karpet jatuh karena kursi halo jadi dulu pernah beliau Nabi menyuruh kepada sahabat Abi Hurairah untuk menjaga harta zakat lah disitu ada bangsa jin yang mencuri harta zakat itu sampai ketiga kali yang pertama ditangkap kemudian berjanji katanya tidak akan mencuri lagi kemudian yang kedua ternyata masih mencuri lagi berjadi tidak akan mencuri lagi dan sampai yang ketiga ternyata masih mencuri lagi tapi bangsa jin yang mencuri itu berpesan kepada sahabat Abi Hurairah agar tidak dilaporkan kepada beliau Nabi kemudian mengajarkan sebuah ayat yaitu ayat kursi apabila seseorang manusia membaca ayat ini di waktu pagi maka dia akan mendapatkan penjagaan sampai sore hari apabila seorang sempurna membaca pada sore hari maka dia akan dijaga oleh Allah sampai pagi hari kemudian sahabat Abi Hurairah menceritakan apa yang dialami kepada beliau Nabi kemudian beliau Nabi bersabda bahwasanya bangsa jin itu banyak bohongnya akan tetapi apa yang kamu katakan apa yang dia katakan tentang membaca ayat kursi akan diberikan perlindungan Allah dia berkata benar jadi dia itu sebenarnya aslinya sifatnya pembohong tapi dikala itu benar jadi ketika kita berhadapan dengan bangsa jin kita pun harus hati-hati apa yang dia katakan harus benar-benar kita pertimbangkan itu melanggar agama atau tidak mudah-mudahan ini tadi sudah mengucap sahadat mau keluar mudah-mudahan bapaknya juga bekas diberikan pertolongan dan kesehatan ya bentukkan terlalu nanti dipakai yang harap mungkin ya jazakumullah saya jazak asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh BismillahYa Allah mudah-mudahan lekas berikan kesehatan dan nanti ketika langkah selanjutnya mudah-mudahan bangsa jin itu tidak kembali lagi jadi cara kita membentengi adalah dengan kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahuwata'ala jadi jangan pernah kita merasa aman dari gangguan bangsa jin karena mereka adalah musuh yang nyata bagi kita sekian mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua saya akhiri wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh